Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sering banget yang menanyakan kepada kami, Ustaz, kapan pendaftaran pesantrennya itu buka? Daru Sulihing, perlu Anda ketahui, ini baru sebatas pesantren masyarakat, jadi kami memiliki santri-santri kalong yang awalnya ini mereka belajar dari TPA, tahun pendidikan Al-Quran belajar dari Ikro beralih, nanti ada yang sudah bisa al-Quran-nya ke Al-Quran, kemudian dapat juga pelajaran-pelajaran langsung dari kami pengajar ada sekitar 40 kemudian santri-santri TPA itu ada kalau yang belajar langsung sekitar 300 namun kita punya santri yang juga di luaran yang juga jumlahnya itu tidak sedikit mungkin sekitar 600 santri semuanya free gratis awal baru seperti itu, para pemirsa sekalian jadi kalau ditanyakan, Ustaz, kapan buka pendaftaran untuk pesantren Daru Sulihing sampai saat ini, maaf, belum ada saya punya Cajita ingin membangun gedung TPA dulu, dari situ nanti kami akan siapkan lagi rencana berikutnya untuk pesantren pesantren Daru Sulihing, mudah-mudahan dengan pondok nanti dengan sistem pondok tapi karena backgroundnya umum jadi kami akan melepaskan ilmu umum juga dari pesantren ini anak-anak akan memiliki keterampilan-keterampilan IT ada insya Allah nah kami suka dengan IT dan ingin menularkan ilmu-ilmu semacam itu juga kemudian, karena ini desa kami ingin anak-anak yang belajar nantinya di pondok pesantren Daru Sulihing ke depannya ya, saat ini kan belum ada ya mereka itu jadi petani keren artinya, mereka punya kemampuan juga untuk bertani sebagai bekal mereka karena biasanya pondok cuma dibekali dengan ilmu-ilmu din saja nah, sepertinya ini harus dibekali juga dengan ilmu-ilmu keterampilan seperti ini sehingga mereka tidak bingung nantinya mau bekerja sudah ada lahan mereka itu untuk bekerja bukan kan jadi pertani itu utama sekali sampai-sampai kan Nabi SAW dikatakan ketika ditanya dalam hadis Rifah bin Khadid ayul kasmi atyab pekerjaan apa yang paling bagus? maka dijawab pekerjaan seseorang dengan tangannya tangan-tangan apa dengan tangan? menawawi dan ulama syafiyah katakan bercocok tanam maka sebagian ulama itu mengatakan bercocok tanam itu pekerjaan yang paling utama jadi siapa? tadi pekerjaan dengan tangan kemudian yang kedua tawakalnya sangat tinggi kemudian yang ketiga manfaatnya untuk orang balik pesantren ini mudah-mudahan berdiri ada pembekalan IT di situ sehingga bisa menyesuaikan dengan zaman ini ada juga di situ pengajaran bertani sehingga mereka punya bekal setelah lulus dari pondok pesantren bisa kembali lagi ke desa-desa memang ditunjukkan untuk orang-orang desa ini namun juga bisa gratis untuk orang-orang desa mereka kembali lagi bertani dan menghidupkan desanya masing-masing itu cita-cita kami nantikan saja berdirinya pondok pesantren Darussolihin ke depannya alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.